assalamualaikum salam sehat bro kalian lihat step up mini saya yang yang biasa saya gunakan sehari-hari ini sudah saya gunakan hampir satu tahun dan tidak masalah kalian lihat potensi kilometernya juga saya menggunakan bekas sumpit yang saya solder yang bisa disolder seperti ini ini saya lepas karena ada permintaan cara pemasangan dari awal jadi saya lepas kembali kalian lihat ini positif modul ini negatif modul saya lepas negatifnya positif atau tidak saya lepas inputnya ada dua jack 12 volt jack 5 volt ini kalian paralel saja positif-positif negatif-negatif ini sudah saya persiapkan Oke satu-satu setelah inputnya kalian paralel saya akan mencoba ini dulu NTC yang saya pasang untuk lengkapnya bisa kalian lihat video saya di sini Oke saya tes dahulu NTC nya apakah masih berjalan Oke kalian lihat resistor NTC nya saya coba panaskan apakah masih bekerja ya sudah turun artinya bekerja kita rakit NTC dahulu sebelum kita pasang yang lain Oke untuk NTC Hai Oke untuk NTC rangkaiannya seperti ini ini NPN saya menggunakan transistor 547 atau 548 terserah kalian yang pasti harus NPN terlihat tidak terlihat saya perlihatkan dahulu ya seperti ini 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 kolektor ini basis ini emitter basis emitter terdapat resistor 100 volt ini nanti ke ground ini basis ke NTC kemudian kolektornya ke kipas kipas yang saya gunakan kipas terbaca kipas 12 volt 5 volt juga nanti ini nyala Oke kita coba saja saya pasang Oke untuk pemasangan kipas jadi di 12 di tegangan positif kipas satu langsung ini kipasnya langsung ke positif kemudian positif satunya langsung ke NTC ini sudah sudah saya solder nanti saya rapikan seperti ini Oke langsung kita pasang tambahan ininya saya pasang oke basisnya saya solder ke PTC sudah basisnya ke PTC kemudian saya lem dahulu agar ada pegangan agar tidak bergerak ini jadi transisora sudah tidak bergerak Oke kemudian saya solder emitternya dengan kaki negatif atau ground seperti ini sudah kemudian kolektor ke kipas negatif ya seperti ini sudah oke saya menggunakan input 12 volt kita coba dahulu positif negatif saya coba dahulu kipasnya apakah jalan saya panaskan ya sudah berputar artinya rangkaian berjalan mantap kita tunggu sampai mati oke sudah mati kipas mantap kita lanjutkan oke kemudian saya pasang negatifnya saya solder saja seperti ini harus benar-benar matang soldernya kemudian sebelum saya coba jadi ini baru dipasang di input modulnya nih positif negatif ingat ini digabung input 5 volt sama 12 volt kemudian kemudian untuk meter juga negatifnya negatifnya negatif ke positif ini positif meter ke positif satu lagi kabel kecil meter sebagai pengukur tegangan ke positif oke saya pasang ke positif dan sekalian output saya solder sudah oke ini aslinya meter ini warna merah ini warna hitam warna merah meter jadi ground baru kemudian ini warna hitam besar kabel meter ke negatif output modul oke saya solder ke negatif ini posisinya susah ini agar terlihat agar terlihat dan tidak terjepit saya solder begini terlihat seperti ini negatif terlihat jadi ini output modul ini merupakan output outputnya dapat kuning kecil ke meter positif meter kabel kecil merah negatif meter kabel hitam kecil ke negatif sudah bro sudah selesai tinggal kita coba oke karena kabel hitam besar meter aslinya kabel hitam besar dan kabel kecil meter gabung kabel kecilnya tidak usah digunakan karena kalau kabel kecil meter hitam digunakan pembacaan arus sedikit ngaco sekitar 200 mili diingat jangan digunakan kabel kecilnya kabel kecil hitam oke kita rapikan saja dahulu oke kita coba hasilnya kita coba mengukur tegangan dahulu saya menggunakan charger 5 volt tegangan 5,6 oke ini positif beda 0,1 tapi saya rasa tidak masalah oke saya coba putar saya coba naikkan kita lihat mantap kan bro sampai 55 volt outputnya dan output terkecil karena tegangannya input 5 jadi 5,6 saya kecilkan lagi akan saya coba arusnya oke mengukur arus saya set di pengukur arus 10 ampere ini positif ini negatif ya sudah nyala ini debannya lampu kemudian saya coba naikkan perlahan kalian perhatikan arus meter ini dengan arus meter ini kita lihat apakah sesuai ini tinggal di setting sedikit sepertinya 30 mili 30 mili 40 mili jadi tegangan ada di beda 0,1 arusnya saya naikkan lagi 10 110 ya ini lebih kecil lebih besar sama ya toleransinya ya toleransinya arusnya kira-kira 10 mili tegangan 0,1 tinggal di setting saya perbesar karena ini 12 volt saya coba oke menurut saya sama tinggal sedikit saja settingnya mantap oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.